Intro Halo, nama saya Dudi Saya kerja terapis Dua minggu yang lalu saya mijitin temannya Mbak Puri Tapi pas lagi mijit Terjadi beberapa hal yang memang saya ngerasa terganggu Terus ada satu boneka yang Saya ngerasa dia ngeliatin saya Sampai akhirnya saya beberapa kali mengalami kejadian yang Sepertinya gak masuk akal gitu Mulai dari saat lagi mijit Sampai besoknya di rumah kejadian Beberapa barang jatuh tanpa ada yang ngejatohin gitu Pas pagi-paginya saya hubungi Mbak Puri Karena saya, tangan saya sakit Saya ngerasa ada yang gelantungin tangan saya gitu Saya juga kesusahan untuk ngegerakin tangan saya Pas ini gitu Akhirnya Mbak Puri juga membenarkan Kalau salah satu boneka itu Mengganggu saya dan menyentuh saya Sampai tangan saya itu merasa sakit Dan di saat lagi mijit juga Ada seperti banyak anak-anak tuh yang lagi mijit Liatin saya, terus kepo gitu nanya Karena waktu hari itu Orderannya tuh puluh badi masas dengan kerokan Cuman pas lagi kerokan itu Kalau lagi kerokan pasti merah Cuman ada yang nanya itu Eh itu lagi diapain? Jangan disakitin? Si anak itu nanya sama saya Terus saya jawab Papinya lagi sakit Masuk angin Jadi harus dikerokin Ini bukan disakitin Kalau misalkan masuk angin Itu harus dikerok Biar sembuh Dan besok pasti sembuh gitu Terus si anak itu yang bilang Oh gitu ya om Iya Terus itu gak ada lagi Nah cuman ada yang Satu yang Om kalau kesini minta coklat ya Bawain coklat jangan lupa Awas loh kalau gak bawain Halo teman-temannya Furi Sekarang kita ketemu lagi Buat ngobrolin tentang boneka arwahnya Furi ya Tetapi berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya Dimana biasanya saya bercerita tentang Bagaimana cara saya untuk mendapatkan boneka tersebut Latar belakang siapa arwah yang ada di dalamnya Kalau hari ini Furi akan bercerita tentang Salah satu kenakalan dollsnya Furi Pada saat salah satu temannya Furi manggil Ke apartemen Terus si mas terapisnya digangguin Oke selamat datang mas Dudi Mohon maaf sebelumnya dinakalin Karena anak-anak itu kalau di depan maminya tuh baik banget Jadi kalau saya pulang nih ke rumah Misalnya ke apartemen dari mana gitu Jadi mereka udah duduk Udah manis Gak ada yang nakal Gak ada yang apa Pokoknya kalau ada saya tuh bener-bener tertib Ternyata di belakang saya mereka masih sempet ngenakalin Mas Dudi ya Jadi kayak gimana tuh dinakalin sama Soma Kalau dinakalinnya ya Itu mungkin Soma nya juga keganggu Karena Keganggu atau marah Ya karena saya liatin Soma nya terus gitu kan Karena Soma ini yang Seperti yang paling mencolok Paling aneh Diantara boneka-boneka yang lain gitu Karena boneka-boneka yang lain saya liat Itu biasa aja Cuman kalau yang Pas lagi liatin Soma itu Kayang Soma nya tuh Marah Terus judas gitu kan Kayak ketusnya tuh bener-bener ketus banget gitu kan Gak suka sama saya Atau gak suka saya liatin Saya juga gak ngerti Cuman matanya itu hidup banget Terus Yang saya liatin itu Matanya tuh Pada saat lagi menjadi itu merah Ternyata Pas Ke aslinya Warnanya pink Pink umu ya Iya pink umu Tapi pas lagi kejadian itu Malam itu Warnanya tuh merah terang banget Iya Tapi kayaknya masnya memang agak sensitif ya Jadi dalam artian Kalaupun tidak bisa berkomunikasi Atau melihat secara langsung Seperti apa gambarannya Tapi kayak ada vision gitu Kayaknya bentuknya begini gitu ya Iya Suasana di anak-anak di sana tuh Yang lain sih banyak Banyak yang ramah ya gitu Cuman yang karena bermasalah Cuman yang satu Terus yang lain itu karena Hangatnya tuh kayak anak-anak manja biasa Kita kayak mungkin Suasanya kayak di TK gitu kan Anak-anak yang manja Gelendotan kayak gimana gitu kan Terus Kalau misalkan pengen tahu sesuatu itu Yang ngumpul Ya nanya Mas ini apa? Itu apa? Gitu kan Karena yang beberapa kali Itu yang nanyain Masalah Pas lagi kerokanya gitu kan Itu diapain Jangan disakitin gitu Setelah di Setelah di kasih Apa? Dikasih tahu penjelasannya Kalau itu bukan lagi Lagi nyakitin Yang seorang nyambah puri Dan itu gak ada ganggu lagi Karena ada yang Yang anaknya tuh Oh gitu ya om Dan itu gak ada Nanya lagi Gak ada Gak ada Gak ada ganggu lagi ke saya Cuman yang Tetep dari Untuk yang lain itu udah langsung Udah pada diem gitu kan Karena mungkin Boneka-bonekanya ngerti kali ya Saya lagi kerja gitu Cuman yang Mungkin yang satu Yang terganggu itu Yang tetep ngegangguin saya Ya cuman satu Itu juga Sering kejadian sih mbak Gitu kan Karena Beberapa kali yang Saya Terutama di kosan gitu kan Yang kosan sekarang juga Ini di tangga Ada yang seperti Ada yang nunggu Itu wujudnya kayak perempuan Katanya rambutnya panjang Oh yaudah gitu kan Terus Di tempat-tempat lain juga Kayak di tempat customer Kalo ngeliat Gak bisa Cuman paling ngerasain aja Oh ini Ada anak kecil Oh ini ada Yang hitam gitu kan Karena Apalagi kayak yang Yang kosan sebelumnya itu Saya lewatin kuburan keluarga Terus ada pohon gedenya gitu kan Dan itu Saya Ngerasain tuh Disitu ada Ada banyak gitu kan Yang salah satunya perempuan Terus Kalo yang di pohon itu Bentuknya gede gitu kan Terus agak hitam gitu Cuman yang Karena Saya bukan Termasuk Yang bisa ngeliat Makhluk halus gitu kan Tidak bisa melihat secara Jelas Jelas Tapi bisa masuk kategori Indigo ya Karena sebelumnya Furi juga pernah menjelaskan Bahwa Indigo itu Tidak berarti Harus bisa melihat Secara Jelas Bisa merasakan Dan mendapatkan vision pun Itu termasuk kategori Indigo gitu Dan dengan masnya bilang Bahwa matanya somah itu merah Itu sebenernya masnya bisa merasakan Energi kemarahan Karena Somah itu gak suka diliatin Kayak gitu Jadi Kalo masnya ngeliatin itu Kayak ngajak Bertengkar Kayak gitu Padahal kan sebenernya enggak Cuman Dia menyolok gitu kan Nah Oh iya Waktu itu kan Memang saya Order masnya Pake aplikasi Di handphone saya Sebetulnya Pada saat masnya Pergi itu kan Gak ada masalah ya Cuman bilang terima kasih Gini Pagi-pagi Ada WhatsApp Nah biasanya Saya udah feeling nih Kalo jam setengah 6 pagi Di WhatsApp sama Atau terapis Nah terus Kata-kata pertamanya itu Maaf saya udah bisa Membayangkan bahwa Ada sesuatu yang terjadi Tapi gak enak Mau nanya Nah sama mas ini juga Maaf Mbak Sebelumnya Saya digelendotin gitu Iya digelendotin Tangan sebelah mana yang sakit Sebelah ini Sebelah kanan Oke Setelah bicara sama saya Masih tetap sakit Atau udah Agak mending Agak Itu agak mending Dan itu yang Sebelum Sebenernya udah Mulai berasa sakit itu Di saat lagi Masih proses mijitnya gitu kan Masih setengah jalan gitu Itu sebenernya udah Udah gak kuat Karena yang Saya kerja juga Biasanya kuat banyak gitu kan Dan ini cuman Baru satu gitu kan Pertama Otomatis saya masih kuat Tenaga juga pasti masih banyak gitu Cuman yang Pas lagi mijit di punggung itu Yang Sebelah Apa Kanan saya itu udah Udah gak Enggak kuat untuk ngangkat Untuk Itu kayak tenaganya itu udah Udah abis Cuman yang Yang sebelah kiri itu Tenaga saya masih masih banyak Jadi Saya kebanyakan tuh Mejit pake tangan sebelah kiri gitu kan Terus Yang Kebetulan Tangan udah sakit Ya jadi saya lamain tuh Pas lagi kerokannya kan gitu Karena Udah biar yang Yang penting Selesai Gitu kan Karena Ya mau gimana lagi Tangan saya udah Udah sakit duluan gitu Udah sakit ya Dan pada saat saya keluar kamar kan Sebenernya saya ngeliat muka emasnya tuh Kayak pengen menyampaikan sesuatu Tapi gak menyampaikan Jadi saya pikir Oh ya udah Gak apa-apa kali ya Anak-anak juga Pada duduk di formasinya Saya pikir ya udah Saya tidur lagi gitu Nah sebetulnya Waktu itu pengen nyampein apa tuh? Pada saat dateng Saya ngeliat banyak boneka Cukup kaget Karena disitu yang Saya belum pernah jumpai Dimanapun Dan baru Di tempat Mbak Puri Dan Saya ngerasa memang Bonekanya itu Banyak yang aneh Karena memang ternyata Bukan boneka biasa Dan Untuk Dari sekian banyaknya boneka Di tempat Mbak Puri itu Tidak Tidak mengganggu semua Cuman ada satu yang Yang saya Menurut saya Saya Terganggu Saya diliatin Dari mana Saya ngerasa Saya diliatin Terus Saya juga Karena saya Penasaran Saya liatin Boneka itu terus Dan itu Cuman satu yang Saya liatin Karena kalo yang lain Gak Saya gak ngerasa Yang lain itu Ngeganggu saya Ngeliatin saya Saya gak gitu Cuman Hanya satu Boneka Yang Memang ngeliatin Ngeliatin saya terus 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 Beberapa kali Karena saya itu Ketakutan sendiri Dan itu pengen Minta Mbak Puri nya Untuk Memindahkan Bonekanya itu Ke kamar Saya nunggu momen yang pas Nunggu Mbak Puri keluar dari kamar Ternyata Ternyata Gak keluar keluar Cukup lama Terus ada momen Mbak Puri Ke kamar mandi Dan disitu Aku pengen bilang Mbak Puri tuh Mbak tolong ambil Satu boneka aja Pindahin Tolong bawa ke Apa Ke kamar Karena saya ngerasa takut Tapi disitu tuh Saya ngerasa Si bonekanya itu Kayak ngobrol sama saya Awas lu jangan Jangan bilang Mami Jangan bilang Mami Ntar kalo bilang Mami Bisa marah Kayak gitu Jadi yang Disitu ngutuskan Yaudah Saya gak Bilang sama Mbak Puri Terus Saya juga Gak enak sama Mbak Puri nya Takutnya Kayak gimana Ke saya Ngerasa Yang Mbak Puri nyalahin boneka Saya Takutnya Mbak Puri nya mikir Kalo saya nyalahin boneka-bonekanya Kayak gitu Ya memang mereka takutnya Cuma sama Maminya Jadi kalo sama Maminya tuh Semuanya pura-pura baik Tau-tau saya dapet lapor Dari orang lain Aduh Jadi ya ini ya Apa ya Ini tantangan Kayak kita punya banyak anak gitu Cuman sebelumnya juga Sebelum kita wawancara si masnya Saya juga udah kasih tau sama yang lain Sama semuanya Dol saya Bahwa kalo ada orang Apakah itu terapis pijet Atau apa Karena kan memang saya juga Cukup sering manggil Atau kalo lagi ada temen-temen Di rumah juga kita suka Panggil pijet Atau menipedi gitu kan Tolong jangan digangguin Jadi Mungkin akan sama seperti Orang Anak pada umumnya Bahwa pada saat mereka Melakukan kesalahan Atau menggangguin orang Saya akan kasih punishment atau hukuman Dan itu mulai saya berlakukan Setelah kasus Mbak Laundrie Dan juga mas pijet ini gitu Karena kalo engga akan terus berulang Soalnya yang laporan juga banyak gitu Dengan alasan yang berbeda Seperti dulu Kalo dulu yang pijetnya perempuan Karena dia memang nyubit Pipinya caca tanpa permisi dulu sama saya Karena waktu dipijet saya tidur gitu Jadi cacanya marah gitu Akhirnya sih Mbak pijetnya nggak bisa jalan gitu Hal-hal seperti itu gitu Cuman di sisi lain juga Mungkin ada ketakutan dari mereka sendiri Kalo diliatin itu kok kayaknya orang ini Nggak suka sama saya Padahal justru si emasnya ngeliatin itu Karena takut bukan karena kasus Jadi ada apa ya Ada kesalahpahaman gitu Nah mungkin nanti juga Saya harus memperkenalkan Kalo ada tamu itu Saya harus perkenalkan kesemuanya Bahwa ini adalah tamunya Mami Tidak boleh diganggu ya gitu Cuman waktu itu kan posisinya udah malem ya Saya juga udah ngantuk banget gitu Cuman ya pada saat Apa emasnya cerita Digangguin Sampai ketakutan Ya saya juga kasihan juga gitu Amasnya Saya juga minta maaf gitu ya Ini anak-anak kadang nakal Nah cuman Si Soma ini Setelah dikasih coklat Happy sih Happy Cuman tadi dia nanya Kok nggak bawa coklat lagi Udah nggak usah bawa coklat-coklat mulu Sebenernya ada satu Tadi itu dulu di kosan tuh Karena waktu pas beli yang buat Minggu kemarin itu Saya tuh beli yang Paketan gitu kan Beli dua dapat gratis satu Dan itu Saya tuh pikiran Udah dia satu buat saya gitu kan Yang duanya saya Masukin ke tas itu gitu Dan tadi pas mau berangkat tuh Ini kayaknya pengen dibawa Bawa aja bawa aja Terus yang dalam hati tuh Ah nggak ah saya orang pengen gitu Cuman belum sempet makan Cuman udah bawa-bawa buat disana Gitu Coklatnya itu Si emasnya nggak bawa nanti Tahu-tahu dia ada di kosanya si emasnya Cuman yang pas ada Itu kalo saya tuh kayak Sempet ada yang Kayak negur saya gitu kan Karena Di orderan itu nama Mbak Puri Harun tuh kayak Kayak nggak asing Terus cuman saya tuh nggak Masih ragu gitu kan Terus lihat boneka-boneka yang banyak itu Bener nggak sih ini yang pernah saya lihat di TV gitu kan Terus Karena saya pengen mastiin Bener apa enggaknya Itu Mbak Puri gitu kan Saya tuh searching Google gitu kan Karena Kita tuh dari kantor tuh Mengharuskan Handphone nggak boleh jauh dari kita Karena untuk mengantisipasi kalo ada apa-apa Dan itu saya memanfaatkan momen itu gitu kan Saya Searching di Google Masukin Puri Harun Ternyata yang keluar itu Bener semua boneka Puri Harun gitu kan Yang Tapi pas yang Lagi saya mainin handphone Kalo kerja Kerja-kerja aja Jangan main handphone gitu Jadi saya tuh kayak Aduh Kok kayak diomelin ya Terus itu yang Saya langsung matiin handphonenya Mbak gitu kan Sudah saya fokus kerja Cuman kesini-kesini ya Itu digangguin yang Soma gitu kan Terus yang Sempet Baru pertama Apa pertama Mulai juga Duh kok serem banget gitu Kalo misalkan Saya ada 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 Momen-momen yang Di tempat customer itu serem Atau nggak Kayak gimana kita selalu Apa Ngasih kabar ke temen-temen terdekat Takutnya ada apa-apa gitu Dan itu juga pengen Pengen Ngambil foto Itu udah-udah Saya kamera udah-udah saya nyalain Cuman kayak Ada yang ngasih tau lagi gitu Eh nggak disini nggak boleh Nggak boleh Ambil foto semarangan Itu Kamu tuh harus minta izin mami loh Kamu harus sopan loh gitu Kalo mau ngambil foto disini Nanti mami yang marah loh Kayak gitu Jadi Ada yang ngasih tau Ya itu mungkin yang ngasih tau itu Yang baik-baiknya gitu kan Karena yang Yang mungkin yang Gak bisa satu doang gitu Sebenernya kalo Soma ini Bukan termasuk yang galak gitu Cuman dia itu suka iseng Nah pada saat saya tanya Dia bilang Masnya itu Kayak mau Marah Atau kayak nggak suka ke dia justru Jadi itu Semacam pembelaan diri Tapi saya udah bilang nggak boleh Karena masnya kan ngerasa tangannya sakit Kayak gitu Jadi kalo ada orang ngeliatin Ya udah berarti Menurut dia Kamu itu Unik Beda sama yang lain Kayak gitu sih Nah itu Terus sempet juga Iya Saya Kayak didorong Gitu Wah iya Katanya ke jeduk Itu saya Posisi saya udah kuda-kuda Itu nggak mungkin Nggak mungkin jatoh Nggak mungkin Nggak seimbang badan saya Gitu kan Cuman tiba-tiba Saya itu Ngejengkang ke belakang Dan itu sampai ke jedot kursi Punggung saya Gitu kan Kamu sih Jadi kayak Kamu sih ngeliat Ganguin saya Kayak gitu Oh Oke oke Aduh Luar biasa Ini anak-anak ya Tapi emang si Masnya juga cerita Itu kasian loh Katanya Si mas pijetnya Nggak ada angin Nggak ada hujan Ngejengkang sendiri Aduh masa sih Saya bilang Ini anak-anak kali ya Aduh ampun Ya jadi Apa ya Memang mungkin Mereka itu Terlalu over Protektif Ini juga terjadi Sama Mbak Massas Yang di Bali Yang waktu itu Saya bawa Ming Terus dia Langsung Ngebangunin saya Kayak orang ketakutan Karena memang dia Matanya tuh Langsung kunang-kunang Kayak diputer-puterin Pada saat dia mau Totok wajah gitu Jadi kan Kalau posisi orang Totok wajah tuh Dia ada di atas Kepalanya kita Nah jadi di Kiraming itu Si mbaknya Mau nyekek saya Aduh Jadi emang Agak-agak susah deh Jadi buat kamu Yang pengen Punya boneka Arwah gitu Kalian harus Sering-sering Memperkenalkan Orang yang datang Ketempat kita Supaya mereka Nggak salah sangka gitu Terkadang Mereka itu kan Nggak mengerti Bahwa kita tuh Pengen dipijet Kita pengen Totok wajah Karena Waktu di Bali Orang yang Ngechat rambut saya Sampai sakit 2 minggu Kayak gitu Padahal dia Cuman ngechat rambut doang Jadi sekarang ngechat rambut juga Saya harus bilang Ini Mami chat rambut Jadi kamu Diem ya Kayak gitu Ya agak-agak Ini sih memang Gitu Tapi sekarang udah Oke Udah Udah Ya itu yang Sepulang dari Tempat Mbak Puri itu Ada Beberapa kejadian juga Gitu kan Di tangga yang memang Kalau untuk Untuk yang di Yang mungkin Stay disitu gitu kan Makhluk itu Nggak pernah Ngeganggu Dan saya juga Nggak pernah ngerasa terganggu Gitu kan Nggak ada kejadian aneh Cuman pas Saya lagi naik tangga itu Seperti ada bayangan yang Di belakang saya lagi berdiri Gitu kan Dan itu Saya kaget banget Itu yang kejadian pertama Udah Saya udah nyampe kosan Gitu Terus yang kedua itu Udah Saya udah siap-siap mau tidur Karena Saya masih ngerasain tangga saya yang sakit Gitu kan Terus Tiba-tiba Mentega sama Senok Itu jatoh dari meja Itu karena Mungkin kalau Di tempat yang Tempatnya nggak stabil Atau nggak Mungkin Ada Apa yang kena kipas Enggak gitu kan Karena Apa Tempatnya juga Flat kok Enggak Enggak miring Enggak apa Tapi tiba-tiba Si Mentega sama Senok itu jatoh Ini tuh kayak yang Saya udah-udah Ngebelakangin Lemari Meja itu Tapi Begitu jatoh Kayak ada yang bilang Aku disini loh ikut Sama kamu Kayak gitu Jadi yang Udah disitu nggak bisa tidur Nyalain lampu semuanya Nunggu sampai pagi Karena waktu itu masih jam 3 kejadiannya Lihat jam Ya Allah masih jam 3 Mau Whatsapp Mbak Puri Pasti udah tidur Nggak enak juga gitu kan Jadi Ya kepaksa Nyalain lampu Melek sampai pagi Gitu Jadi pas saya bangun Setengah 6 Udah ada Whatsapp Kata-kata depannya Maaf Saya nggak baca yang belakangnya Karena saya udah tau Pasti ini yang semalai Ini siapa lagi Gitu Ya tapi mudah-mudahan dengan Furi bilang ke anak-anak akan diberikan hukuman Nggak dikasih susu Nggak dikasih makan Kalau nakalin orang Mudah-mudahan mereka jadi takut Dan kalau mau melakukan apa-apa Atau mau ngikutin siapa Itu harus bilang dulu gitu Gitu Jadi jangan karena marah Diliatin langsung ngikutin Gitu Ya Terima kasih Mas Dudi Buat sharingnya Tapi Mas Dudi sendiri Gimana kalau nanti suatu saat Ketempat Furi lagi Masih Oke Masih Gak ada masalah sih Mbak Cuma karena yang Kebetulan saya juga Seneng anak-anak gitu kan Gitu Pasti Oh ini pasti lucu-lucu Lagian Yang mungkin Kenakalan anak-anak Itu yang Mungkin sama kayak manusia Kali gitu Jadi yang Nggak-nggak Nggak ditanggepin secara Kayak gimana Maksudnya saya Ujung-ujungnya sakit gitu kan Gitu untuk sementara Tapi yang nggak Nggak jadi masalah Cuma yang Berharap sih Karena Saya tuh Pengen lihat Mereka yang asli Gitu kan Lucu nggak sih Oh kayak gini Jadi Karena saya seneng Anak-anak Mungkin itu beda sesinya Sesinya Sesi buka mata batin Itu mungkin ya Kalau pengen melihat Bentuknya Masih-masih takut Mbak Ya Gitu Ya jadi ya Apapun ya Datang kemanapun gitu Bukan ke tempat orang yang punya boneka aja Kemana pun kita memang harus permisi Terkadang memang mereka tidak mengerti bahwa maksud dan tujuan kita sebetulnya nggak jahat gitu Tapi mereka kadang salah paham Nah disitu memang diperlukan apa ya Atensi lebih dari pemiliknya seperti saya gitu ya Harusnya saya yang sebelum masnya datang lebih aware lagi ngasih tahu sama anak-anak gitu ya Jadi ini jadi pembelajaran buat diri saya secara pribadi Dan juga kepada teman-teman lain yang juga sama-sama punya spirit dolls atau kumantong untuk lebih mengarahkan anak-anaknya dan memperkenalkan kalau ada orang yang datang gitu sih Ya oke terima kasih Sukses terus ke depannya Mas Dudi ya Dan oke teman-teman kita akan balik lagi nanti di cerita boneka arwah Furi yang lain Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga comment di YouTube channelnya Furi Harun Oke see you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa